Assalamualaikum selamat siang kawan-kawan Nah kita mau ini Ngasih tunjuk kemarin Betina asal kenapa Ekornya kita pendekin karena lebih mudah Untuk pembuahan Karena ini ekornya Kaku kawan-kawan Dan masih full rebung ini Masih full rebung ini Jadi ekornya Biasanya kita pendekin segini Ini masih full rebung ini Kemarin kan habis kita pendekin Terus ini udah mulai tumbuh lagi kawan-kawan Nah ini yang tamil nadu kawan-kawan Big size ya Jumbo ini Ini ayamnya tinggi besar ini ya Cakep juga warnanya Keren warnanya ini Big size Warna apa ini gundang ini Bisa nyetak warna ini Mantap ini Tamil nadu big size Dina asal parot bag Nanti yang Minat anakannya bisa jawab kita Di 085-643-844-225 Terima kasih Ini cantanya Nanti kita langsung Cek bagaimana sebenarnya Kandang yang tepat untuk ternak itu seperti apa Nanti kita review kandangnya ya Biarpun kandang biasa sederhana Tapi itu bersekedar berbagi informasi Nah ini kandangnya kawan-kawan Nah untuk ayam asal memang ini kawan-kawan Untuk dari segi perawatan Lebih baik kandangnya yang langsung ke tanah seperti ini ya Dan ini biasanya kita umbar secara bergantian Biar makan kerumputan Nah kawan-kawan usahakan Kalau buat kandang itu Cahaya matahari Masuk ya Cahaya matahari Masuk ke Kandangnya ya Seperti ini Ini cahaya matahari Masuk itu pembuatan kandang yang Bagus untuk ternak itu Cahaya matahari bisa masuk seperti ini Jadi Misalnya kawan-kawan buat kandang itu Ya itu tadi kasih apa Budang atau apa yang bisa Membuat cahaya matahari itu masuk Nah kalau ini memang tidak dikasih fiber Karena cahaya matahari dari sana Kalau dari ini Sudut-sudut kandang itu ya Itu yang penting bisa masuk seperti ini Nah ayam kipu-kipu seperti ini Menandakan Dia senang ya Senang Karena memang kebutuhan ayam Salah satunya kipu-kipu seperti ini Kawan-kawan Ini ayam asal berkparot ini Sedang kipu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati